Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh man ini hari ke beberapa hari sekarang 2.59 pagi aku live streaming lagi mood matanya setelah bangun jam 12 jam 12 hari ini lagi mungkin dingin ya man di Taiwan terus aku mandi habis selesai rutin gitu lah habis itu sebetulnya asik kalau last training duni hari pandi hari dia sih agak gila ya comments assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku gak bisa kenceng-kenceng yang man suaranya orang-orang pada tidur jadi aku kan ngkos ya di bareng sama keluarganya kaya wabarakatuh jadi man sekarang ini aku mau apa namanya share nanti tahu cara yuk di kompilir atau online tapi sebelumnya subscribe ya subscribe, like, share terus sebetulnya digunikan semoga nanti semoga nanti rakyat 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 buat man yang belum tahu gimana sih dapat formulir online-nya itu tenang aja karena aku udah provide semua informasinya ada di deskripsi videonya ya jadi disitu ada link untuk apa namanya download pengguna online terus ada link untuk download pengoronan pengiriman ada beberapa video aku sebelumnya karanasi apa namanya disituasi pengurusannya itu lokasinya beda-beda ya man jadi man semua jadi gak selalu di shelter kalaupun misalnya di shelter kalaupun ada kalau aku kemarin kan di TPR nah belum tentu selalu di shelter yang tanggal 19 Desember kemarin itu ada di Selamat ya ada apa namanya info-nya jadi lokasinya itu walaupun misalnya di shelter KDI di Kaohsiung misalnya tempatnya itu bisa berubah kosminya di bagian mana misalnya Taichung juga Taichung itu bisa berubah di mana nah yang kemarin itu yang tanggal 19 Desember itu di Athean Square bukan tidak terlalu di Athean Athean Square gedung B lantai 13 itu yang tanggal nonton kemarin buat man juga yang gimana sih cara daftar buat aplikasi paspor online ini nah pokoknya lihat di deskripsi video ini ya semuanya lengkap itu ada nomor WhatsApp juga dikutup nanti man tinggal aja kirim pesan ke WhatsApp ke nomor WhatsApp itu dan apalagi ya terus kalau mau informasi lebih lanjut itu ada juga informasinya maksudnya jadi man bisa sebenarnya ke Facebooknya KDI Taipei atau langsung aja ke websitenya KDI Taipei O-R-G O-M-G O-R-G Sudah man ya jadi man bentuk penggulirnya itu kayak gini ada dua halaman dan caranya itu gampang banget jadi aku akan ngerti tau semua komplit caranya gimana jadi download dulu ya penggulirnya harus didownload karena ini nanti akan diberkalkan jadi pertama ya aku kan udah selesai jadi aku harus lihat juga kurin keliru yaudah ini dan kemudiannya pertama kan disini kan bagian yang pertama itu mas ya kelihatan ya moga kelihatannya langsung nah disini tuh yang nomor satu itu adalah permohonan ya mas ya jadi bagian pertama ini adalah permohonan di sebenarnya bagian pertama ini tinggal di-taccess aja kita tuh mau apa gitu kan jadi kita tuh mau yang baru atau pergantian atau pergantian ada baru ada pergantian ada perubahan kita tuh apa kalau misalnya mau apa namanya pergantian itu tinggal kasih oh iya misalnya harus aku kupen ya maksudnya aku kasih kalau salah nanti aku di-taccess jadi karena kita pergantian tentang kasih nomor angka 1 di pergantian di-taccess jadi disini kita tuliskan nah ini aku dan 1 ya pergantian 1 ya aku lagi kangen sama Indonesia makanya back sound Indonesia internet sudah 3 tahun mungkin teman-teman semua yang lebih lama semangat terus nah disini masih tidur terus disini ada tanggal permohonan Indonesia tanggal permohonan kita isi tanggal permohonan itu mulai dari jadi mulai dari hari dulu terus bulan terus 2 tahun 2 digit 2 digit ya jadi kalau misalnya saya bulan kan bulan misalnya bulan Januari kasih 0 depannya misalnya tanggal 1 kasih 0 depannya sekarang ini tanggal 21 bener gak itu tanggal 21 22 jadi di-tik 22 22 22 22 bulan 12 ini keceng 12 bulan eh tahun 21 terlagi tahun baru jadi 2 digit 2 digit ya kalau misalnya angkanya 1 1 udah tinggal pakai 0 terus masuk kita ke kolom kedua ya mas ya jadi kolom kedua ini adalah yang pertama adalah nama lengkap kita tulis nama lengkap nama lengkap itu adalah disini kita pakai contohnya cupid roh emak namaku adalah mesin namaku ya namanya sesuai paspor ya paspor lama ya jangan dibikin nama baru nanti riwe selama disini namanya baru paspornya lain oh iya nanti ada yang tanya boleh gak nama someone emang di paspor man tulisnya nama someone gak namanya sesuai dengan nama paspor ya terus ada nama alias nah kalau mau diisi nama alias itu bisa nama pendek nama lengkap sudah misalnya lupa aja banget kayak kereta tutut 4 months terus nama lain alias nama lain ini bisa nama songgoan months bisa juga nama kajilan kalau disini sebenarnya gak usah diisi gak wajib jadi aku lewat terus tempat lahir ingat gak tempat lahir temen-temen kamu udah lama di Taiwan udah gak ingat lagi tentang lahir gimana kalau aku sih tempat lahir aku kayaknya aku lahir di atas kasur aku tuh nah ya cerita sama temen aku temen Taiwan kamu lahir gimana itu pertanyaan cinto banget aku lahir di rumah sakit lah aku lahir di rumah kalau Indonesia kan ada alternatif ya gak cuma dokter kan ada juga kalau orang dulu kan buku merang untungnya ini aku gak tahu sih denger kayak ini gigan karena ceritanya itu intermedia ceritanya itu aku aku lahir hari Jepang jadi katanya harus sholat juhat itu aku keluar aku gak tahu kongsesnya dimana cuma dikasih tahu terus tempat lahir di atas kasur di rumah tempat lahir aku lahirnya di Lumbuk Linggau jadi aku tulis disini Lumbuk Linggau tulis juga sesuai dengan apa namanya paspor ya Lumbuk Linggau Linggau oke aku udah tulis Lumbuk Linggau terus tulis disini nomor paspor nomor paspor yang ramai maksudnya yang mau diganti ini ada aku udah AR 6192 aku ada contoh oh iya menulisnya huruf kapital jangan huruf pengguna jangan huruf pesat sudi banget lagunya nah ini lagunya tuh mentang-mentang masih lain dan orang musibur masa lagi oke nomor tadi 6161 929 929 929 ya mas ya udah aku tulis nomor paspor nomor paspor udah terus jadi tempat dikeluarkan nah ini tuh data-data ini tuh ada di kaspor lama ya mas semuanya jadi nanti di halaman pertama mas itu tuh ada apa namanya foto ya kan ada foto pada sini ada jadi ini 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 sebenarnya gak boleh di apa di share pokoknya halaman halaman yang ini ya jadi itu disitu semua tuh ada informasi tentang nomor paspornya tempat paspor Jakarta Jakarta Barat nah teman Jakarta Barat nah disini ada beberapa yang belum kita isi juga ini kita isi dulu jenis kelamin tinggi badan tanggal lahir tanggal dikeluarkan sama apa nih berlaku sampai dengan milakan ya isi langsung semuanya sekali ini di badan ini di badan ini di badan ini di badan ideal aku hidam hidamkan oh iya sekali lagi aku ingat angka 7 di taiwan dan angka 7 di indonesia itu beda tapi kan ini untuk nanti kan petugasnya orang Indonesia gak apa-apa kalau kalau misalnya di pembera angka 7 itu kayak gini itu ini gak apa-apa tapi kalau misalnya di Bang Changhua jangan nulis kayak gini jangan nulis kayak gini ya tapi kalau misalnya di formulir paspor gak apa-apa kalau di Bang Changhua nanti nanti Bang Changhua aku udah kasih tahu juga makanya kalau nulis di Bang Changhua tujuhnya kayak gini ya kalau bisa benderanya itu ada di toksi terus tempat lahir saya tanggal lahir aku sekalian misi kalau aku pukul 4 mau aku akhiri plus streaming aku mau tolak dulu tanggal dikeluarkan jadi data-data ini semua teman ya ada di bagian halaman depan yang tadi aku liatin ya jadi tinggal tinggal dikendahin aja jangan buat informasi baru ya teks informasi seperti ini berlaku sampai dengan sekarang kan 21 anggap sampai 21 dianggap aja tanggal 22 oke setelah hari ini ketemu ya oke tapi kalau ngurus paspor itu 3 bulan sebelum habis ya maksimal jadi jangan baru hari ini bikin paspor jadi nanti selama 6 hari eh 2 mingguan gak ngupas jadi jadi paling gak sebelum-sebelum lah 2 2 2 ini manis banget ini patah-patah terus ya ya habis buksi dulu tarik ya ini dia kita isi dulu tarik ya iya iya Oke? Dua belas Dua soku Oke? Semua ya mansoflus yang paling bagus ini ya Jadi ini data-data yang mulai dari sini Tanggal lahir Tanggal dikeluarkan Berlakukan perlengkapan Terus apa namanya Tempat tanggal lahir Paspor Tempat Dikuarkan itu ada di halaman Pertama dari paspor kita Terus pekerjaan aku Di sini Ayo Baru di sini Mah Mah Is Wah Alamat dan kantor pekerjaan Alamat Jadi Alamat kantor itu Maksudnya Alamat dimana Mas kerja ya Atau dimana Mas beraktivitas ya Ini kan aku Dari Pekerjaannya Udah aku si mahasiswa Jadi aku Otomatis aku mau Isi Alamat Pekerjaan Atau alamat kantornya Adalah sekolah Udah aku si Bahasa Indonesia aja mas Gak apa-apa Jalan Patah lagi Jangan hatinya aja Patah ya mas Au Xiaodong Xiaodong Eh Disini tuh dong Mas Disini tuh nomor dulu Tapi dimana-mana Emang nomor dulu Tertama Ini aja Lupa Nomor Nomor Aku tuh Nomor Gendungku Adalah Nomor 25 25 Jalan Siaw Tom Nah langsung Diisi distriknya Maksud Distriknya Lokal Nork Nork Gendungku Nord Ini agak rumen Ini si alamatnya agak rumen Nord Distrik Dengun Tainan Tainan 704 Sudah ya man Jadi ngisinya tuh kayak gini Untuk alamat Jadi kalau untuk alamat itu Nomor dulu Nomor 25 Jalannya Eh Aku udah jalan di belakangnya Ada roadline Ya ampun Salah ya man Hilang lagi Jadi jangan pakai bahasa Indonesia Aku keliar Aduh Jadi langsung aja bahasa inget semuanya Gimana sih ini Siaudong Orang masuk Jumanya Siaudong Road Koma Nord Siaudong Oke ini dia Teman si ya Alamatnya nomor 25 Siaudong Road RD itu Kepanjangan dari road Nord Distrik D Ist Itu kepanjangan dari distrik Terus Painan 704 Sekarang Nomor telepon Nomor telepon man Ya Nomor telepon man Eh Jadi ini alamat kantor Jadi nomor telepon kantor Yang disini Nah kalau misalnya man Punya nomor telepon patik Atau misalnya nomor telepon Man Kerja Boleh disini Kalau aku kemarin Ngisi nomor Apa namanya Kampusku kan Jadi Ya isi aja nomor Kampus Apa nomor yang bisa Dirubung Karena ini pentingan Nanti siapa tau Nanti kan dipirin Ke Alamat ini Terus Eh Aku udah di Ikut-ikutan Nulis Daya-daya Cheongwon Daya-daya Taiwan 7 Jadi ini Mas Karena ini nanti Kalau misalnya Ini kan bisa dihubungin Mas Nah Alamat di Indonesia Baru pasti bahas Indonesia Aku tinggal di Bumi Ayu Bumi Ayu Bukannya Bumi Ayu Bumi Ayu Itulah ya Beda Beda penulisan Alamat Di Taiwan Di Taiwan Dan Indonesia Kalau di Taiwan Mulai dari Nomor Kalau di Indonesia Mulai dari Apa namanya Jalan dulu kan Jalan Ada Hal Bumi Ayu Nomor Sejaan Begitulah Yang Jadi Aku mau Isi Dalam Bumi Ayu Saya Nomor 01 Ditu Tungkap Juga Boleh Nomor Pokoknya Ini Datanya Sesuai Dengan Data Yang Ada Di Apa Namanya Pak Korea Bungkulu Bungkulu Telepon 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 Yang Ada Di Bungkulu Tapi Ini Gak Usah Disi Mas Yang Kepung Di Bungkulu Alamat Tempat Tinggal Di Luar Negeri Kalau Alamat Tempat Tinggal Di Luar Negeri Itu Gimana Mas Tinggal Di Tempat Mas Terus Aja Alamat Negeri Jual Kala 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 Dalam Bahasa Inggris Sudah Gap Apa Nomor 42 Dinsen 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 Kainan 701 Terus Disini Aku Langsung Isi Nomor Telekom Oke Jadi Mas Ya Tadi Alamat Nya Sampai Mana Nah Ini Alamat Apa Namanya Alamat Tinggal Di Indonesia Ya Di Nombor Telekom Yang Gak Usah Di Isi Terus Alamat Tinggal Di Indonesia Udah Terus Ini Alamat Apa Namanya Alamat Tempat Tinggal Di Sini Di Taiwan Tinggal Di Mana Kalau Di Tempat Mans Kerja Berarti Yang Ini Dibilis Dua Kali Itu Nah Nomor Telepon Nomor Telepon Yang Mans Pake Terus Ini Alamat Email Alamat Email Mans Alamat Email Kalau Mans Punya Email Di Isi Kalau Mans Gak Punya Email Ya Gak Apa Tapi Lebih Baik Disi Amat Ya Aku Isi Asal Asal Gmail Gmail Mau Aku Punya Sangat Gak Punya Nah Untuk Alamat Email Ini Mans Aku Mau Isi Alamat Email Maya At Gmail Dua Kom Satu Sipil Ditulis Nomor Ya Mas Ya Terus Dibundarin Satu Sipil Tidak Kalian Nama Ibu Maya Tempat Lahir Oke Sama Aja Ini Kura Kura Pokoknya Data ini Itu Mans Tau Sendiri Lah Ayah 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 Nama Maya Ayah Abdul Dong Lumbuk Semuanya Lumbuk Lendau Dan Keluarga Negara Anak Itu Apa Ya Mau Dikulis Apa Indonesia Wah Masuk Dua Kaling Indonesia Indonesia Wah Indonesia Nah Ini Aku Lupa Tanah Laksir Laku Aku Tulis Aja Semuanya Tanggal Dua 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 Belas Tahunnya Berapa Aku Gak Tahu Kita Bikin Aja Masih Buda Ya Mas Ya 8 Kalau Masih Muda Berapa Ya 85 Nah Awar Lagi Sibuk Umurnya Segini Ya Jadi Sama Kru Kanya Tapi Mas Data Ini Tuhan Bener Mas Ya Kalau Aku Kan Cuma Contoh Jadi Ini Apa Namanya Alamat Gimbal Ditulis Dikosong Juga Gak Bapak Tapi Dikosong Ditulis Kalau Bisa Status Sikilnya Ditulis Misalnya Kawin Satu Terus Dikung Satu Nyak Dua Terus Apa Namanya Nama Ibu Tulis Nama Ibu Nama Tuh Jangan Asal Ya Mas Aku Mas Lampas Di Mas Ibunya Lahir Dimana Tempatnya Nama Ayah Lahir Dimana Jangan Lupa Tanggal Kelahiran Ayah Dan Tanggal Kelahiran Ibu Terus Keluarga Terus Kalau Mas Yang Punya Apa Jangan Lupa Alamat Orang Tua Alamat Orang Tua Ini Sama Dengan Alamat Pindah Tinggal Dipindah Tinggal Dipindah Jalan Bumi Ayu Nomor 01 01 01 004 001 001 Bengkulu Aku tinggal Di Bengkulu Man Di Indonesia Yang Orang Bengkulu Say Hai Terus Nomor Telepon Ayah Terus Nomor Telepon Orang Tua 08 5 2 1 2 3 3 2 1 8 10 Nah Nah Ini Udah Ya Man Si Nomor Tempat Tempat Nomor Tua Terus Nomor HP Nah Karena aku belum menikah Jadi Aku Nggak isi Nomor Suami Atau Istri Kok Nama Istri Pokoknya aku kosongin ini Mas Karena kan aku Belum Punya Buat Man Yang udah Punya Tulis Man Jangan Langsung Langsung Nggak Punya Man Terus Ini Kalau Misalnya Man Mau Isi Untuk Perubahan Kalau Misalnya Perubahan Silahkan Isi Kalau Nggak Ada Dilewatin Aja Kalau Tidak Ada Perubahan Man Jadi Aku Tinggal Terus Bila Terjadi Permasalahan Harap Ini Orang Yang Kalau Misalnya Bisa Dikontak Kalau Kita Ada Masalah Jadi Ada Yang Di luar Negeri Siapa Kontak Yang Di Dalam Negeri Siapa Yang Tinggal Di Indonesia Ini Yang Yang Disini Teman Satu Mas Bisa Isi Bos Mas Bisa Isi Teman Yang Inggris Terus Kalau Indonesia Orang Tua Tadi Yang Bisa Tidak Tulis Tulis Aku Mau Tulis Nama Temanku Adalah Anggaplah Karena Aku Kan Ada Juga Teman Indonesia Di Tidak Mau Tulis Hendra 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 Kenapa Hendra Kegantengan Kegantengan Nulis Kegantengan Ini Kegang Gengang Aduh Ayo Selesaikan Tidak 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 Tengah Alamat Di Luar Ngerinya Misalkan Alamat Nomor Tulis 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 Mas Teman Mas Tinggal Ini Dimana Jangan 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 Nulis Sama Dengan Kalau Tinggal Beda Sama Mas Ya Beda Beda Nol Oke Lainan 701 Terus Dia punya HP Aku Sedia Nomor Dari 284 624 Terus Ini Nama Lengkap Yang Tinggal Di Indonesia Nama Ayahku Aku Terserah Jalan Dini Ayahku Saya Nomor Nomor Hai terus nomor HP ya 80123 321 Hai petugas yang menyerahkan pertanyaan Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Oke selesai Jadi Nama yang ini ya Bila terjadi sesuatu Permasalahan di luar negeri siapa yang bisa dihubungi namanya Misalnya nama bos Atau nama teman yang dihubungi disini boleh silakan Alamatnya di tulis jangan lupa Terus nomor teleponnya ini ya Ini yang tinggal di Indonesia siapa Kalau aku tulis nama ayahku Misalnya alamat rumah ayah Terus disini nomor HP ya Terus ini mas gak usah Karena nanti mas akan fokus sendiri di shelternya Di lokasinya ya kan Terus ini tanda tangan ya diisi Terus udah ya Gak ada yang lain Terus untuk ininya apa Cara-caranya apa aja Sekarang tuh ada pembaruan ya Jadi syaratnya tuh gak rewet Jadi syaratnya tuh hanya Jadi syaratnya tuh bukti pembayaran ya Duitansi pembayarannya Jadi lihat di deskripsi linku ya Itu ada cara Cara dapetin Apa namanya Gimana cari isi putansinya Terus nanti cari banknya gimana Terus Apa namanya Bentuk putansi pembayarannya itu gimana Terus Formulirnya ini ya mas ya Formulirnya dibawa Sama paspor lama ya Paspor lama juga dibawa Sama ASP itu udah cuma 4 ya mas ya Bisti pembayaran Formulir ini tadi Mas aku ada sub seti pembayaran Jadi bukti pembayaran Itu bensisnya Bawa Oh ini untuk bukti pengiriman ya Mas ya Ini bukti pengiriman Permohonan formulir pengiriman ya Bisa di download di link deskripsi juga ada Jadi tinggal diisi aja Isinya gampang kok Isinya itu cuma nomor tracking I mau Nomor tracking I mau itu didapat dari Mas Dari I mau Di 7-Eleven harganya Rp. 150 Terus itu nanti langsung aja dibalik Itu nanti Lepas trackingnya gitu ya Apa namanya Kayak gampang gitu nanti diisi alamatnya Mau dikenalkan di mana Isinya dengan pengiriman ya Kalau Mas gak bisa diisi alamatnya pengiriman Nanti minta dikuliskan sama tugas Yang ada di Apa namanya Wokumans mau Apa namanya Mau ngurus Pasoknya nanti Jadi Ini tinggal diisi aja nama lengkap Mas ya Terus nomor trackingnya ya Nomor tracking saya maunya Ini udah gitu Tanda tangan Ini aku mau kasih contoh Perbayaran Perbayaran itu Dan minta Belangkonya tuh Nanti Minta ngomong Sama Peti Besar Pang Jadi masuk ke belangkang Terus minta Belangkonya Cuman Sihat aja di link deskripsi Yang ini satu ya Tapi yang ini gak diambil Misalnya diambil Lihat aja di video ku yang sebelumnya Ada di deskripsi Karena aku kan aku kumpul Tenang Tapi kalau mau lebih jelas ya Kayak gini Di kulit kanceng kita isi nanti Nanti dapatnya kayak gini Ada fee-nya ya man Sepuluh Jadi nanti bayarnya Lapan Oke man Udah selesai Ingin pemulirnya Jangan lupa Di kata Di like Di share Di dunia Langsungnya Kalau misalnya man Mau tanya-tanya Tentang apapun Tentang Pertama Sekarang Di Taiwan Silahkan di komen Nanti 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 Balas segera Jangan lupa Apa namanya Untuk Nanti Yang lain-lain Kaitan Tidak ada Di Banyak tadi Udah aku Satakan beberapa Oke Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Kalau misalnya Selamat tadi Aku Tidak 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 Terima kasih.